oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya untuk video kali ini kita kembali lagi menyelesaikan misi story ya di ultraman fighting evolution 3 oke disini kita akan melawan king joo oke disini kita menggunakan ultraseven ya untuk pertarungan yang pertama ini sebenarnya kita itu hanya perlu mengulur waktu dan menjaga hp kita untuk berkurang sedikit ya jadi jangan sampai berkurang terlalu banyak nanti rank kita akan turun ya dan untuk misi ini ada dua tahap yaitu tahap pertama ini kita harus mencoba mengulur waktu ya si king joo ini sambil menunggu pasukan datang ya disini kita harus menahan dia si king joo ini sampai menit ke 2 jadi hanya 2 menit titik 00 ya oke kita gunakan segala macam cara segala macam gerakan-gerakan pamungkas kita oke yang penting jangan usahakan jangan sampai king joo ini bisa mengangkat kapal ya karena dia bisa memberikan damage yang besar kepada kita ya oke ini dia pasukan yang membawa senjata untuk menonaktifkan yang defense dari si king joo ini ya karena king joo ini gak bisa diserang ya untuk tahap pertama oke setelah ini kita langsung seruduk aja si king joo dan tahan ya disini tahan aja sampai dia ditembak oleh pasukan oke setelah ini maka pertahanan dari king joo akan lemah dan kita harus segera membunuh king joo setidaknya kalau bisa di atas 1 menit 30 detik ya dan nyawa kita harus di atas 80% maka kita akan bisa mendapatkan rank S ya oke disini waktu saya pas ya 1 menit 30 detik dan sayang sekali saya hanya mendapatkan rank A ya oke begitu saja tips dari saya Wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih